Inilah souvenir Afrika ya, Gabon, ini orang-orangan kayak orang-orangan sawah Itu bagus tuh lukisannya, itu bagus kak Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa subscribe teman-teman Dengan mengklik tombol subscribe, anda membuat channel ini untuk terus berkembang, terima kasih Oke teman-teman, jadi ini hotelnya, yang semalam saya ngilap disini, nah ini hotelnya nih Ini kita lagi nunggu supirnya, si Aimeh, kak Aimeh, belum datang-datang Itu ada foto-foto disitu tapi dilarang, ada polisnya mah, kayak ini lah ibaratnya, tentara gitu Jadi kayaknya nggak bisa ke pantai sana tuh, soalnya dilarang Aneh Oke ini udah datang nih, si Pak Aimeh Dijemput, langsung naik Kita lanjut lagi, keliling Lieberville Oke teman-teman, ini adalah perjalanan kita menuju tempat souvenir yang ada di Lieberville Nah perjalanan itu seperti ini, di kirinya itu pantai semua Karena Lieberville itu kotanya, sampingnya pantai semua, bagus Rencana nanti sore kita mau ke pantai ini untuk menikmati suasana sunset di pantai Lieberville Nah yang beda di kota-kota lainnya, di kota Lieberville ini kita jarang menjumpai roda 2 atau motor Karena orang-orang sini lebih memilih untuk menaiki kendaraan roda 4 atau mobil Perjalanan lumayan lancar dan seperti inilah kota Lieberville Ya teman-teman bisa menikmati suasana kota Lieberville yang ada di Afrika ini Seperti inilah kota Lieberville, jalannya bagus, bersih dan banyak gedung-gedung tingginya Nah mobil putih itu ibaratnya angkotnya kota Lieberville Yang jelas pasti beda dengan angkot-angkot yang ada di Indonesia Jalannya sekarang lancar, beda seperti semalam pas pergantian tahun baru Jalannya itu disini pacet padat ya teman-teman Nah ini adalah hotel tempat saya menginap selama 2 hari di kota Lieberville Hotel ini bernama Radisson Blu, hotel terbesar di kota Lieberville Pemandangannya itu menghadap ke depan pantai Jadi kentara sore kita mau ke pantai yang di depan hotel ini Disini sudah terlihat gedung-gedung tinggi seperti gedung-gedung di Jakarta ya Dan anehnya saya melihat gedung di pinggir jalan Tapi bentuknya kayak stadion yang menghadap ke pantai Mungkin ini untuk acara festival yang diadakan tiap tahunnya di kota Lieberville ini Oke ini sampai tempat souvenir nih Nah ini souvenir Mobil di parkir disitu aja Sekarang kita mau nyarinya souvenir Nah ini souvenirnya nih Ada perahu-perahu Ini patung-patung Ini buaya Bagus Nah itu tanduk sapi tuh panjang banget kan Tanduknya tuh Harganya Rp 40.002, berarti Rp 40.000 itu hampir Rp 1 jutaan harganya Bagus sih tanduknya Bagus sih tanduknya Kayak gading Pajangan perahu yang dibeli Harganya Rp 11.000 Rp 11.000 itu berarti Rp 150.000 mahal banget ya Ini gadingnya Ini gadingnya Oke Ini gantungan gue Oke Ini gantungan gue Di sini tempat souvenir yang ada di kota Lieberville Harganya itu tinggi-tinggi Dan kita harus bisa nawar setengah harganya Bahkan separpat harganya Ini apa ya Yang saya lihat Kita harus bukti Ini 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 souvenir yang saya lihat barangnya itu ya bentuk-bentuk khasnya Afrika ya jadi menganjakan mata banget karena ya jarang kita temuin barang-barang seperti ini jadi dia tetap maksa untuk beli gadingnya tuh ini masih banyak loh kita mau hidup ada catur Bang bener banget dari kuda kok kuda spionster cuman caturnya klasik banget ya inilah souvenir Afrika ya Gabon nih orang-orangan kayak orang-orangan sawah itu bagus tuh kekisahnya itu bagus Kak ya ini batu awas ini batu-batu kayak gitu ini kan negara Gabon nih gantungan gabon gantungan ini kupu-kupu di Gabon jenis-jenisnya nih ini 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 udah beres tadi habis dari supernit-pernit sekarang saya mau lanjut lagi pulang oke nah makan sengit ini nih burger khas Afrika lebih banget tau isinya kayak gini lah isinya nih wow roti yang empuk hmm ayo 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 mau 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 potongnya sedikit 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 aja mau saya banyak-banyak mau saya banyak-banyak gimana udah potong empuk kok empuk kok empuk kok banyak banget kok yaudah ini banyak juga soalnya hahaha dia nggak suka sama lu ya jadi dia nggak suka hahaha hmm ini buku peti jeeli ini siapa ha Ada bawang ini kan? Ada bawang ini kan? Aduh, ayo Lepas buku dah pelasi Apa? Apa problem? Oke teman-teman, ini udah beres makannya Tadi makan hamburgernya Kau silahkan dia banget, nggak habis Jadi dibagi-bagilah, supaya habis Ini udah bersihnya Sekarang kita mau lanjut lagi Cari-cari Yah, kok yang mau dicari aja lah pokoknya Pokoknya keliling-keliling-keliling aja hari ini Seperti itu Nah, ini samping lainnya Oke, kita lanjut lagi ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax